Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kesempatan Ini adalah pertemuan pertama kita Di pelajaran administrasi pajak Oke, kali ini kita akan membahas Tentang apa sih pajak itu Dan kita akan belajar terus mengenai Fungsi-fungsi pajak Dan juga nantinya ada Tarik pajak disini Itu yang pertama Kita akan membahas tentang Kompetensi dasar kita Sebelum kita masuk ke matematiknya KD 3.1 nya adalah Memahami jenis-jenis pajak dan menentukan Ketentuan umum Dalam perpajakan dan tata cara perpajakan Terus KD 4.1 Mengelompokkan jenis-jenis pajak Dan tata cara perpajakan Indikator 3.1 nya adalah menjabarkan mengenai perpajakan Yang kedua membedakan jenis-jenis pajak Dan yang ketiga menjelaskan Tentang pemungutan pajak Kalau indikator 4.1 Yang pertama menentukan jenis-jenis pajak Yang kedua menentukan tata cara perpajakan Yang ketiga menganalisis tarif perhitungan pajak Oke, untuk yang pertama kita akan membahas tentang pajak itu tersendiri Pengungutan pajak adalah pengungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat Yang digunakan pemerintah untuk menjalankan fungsi pemerintahan Dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat secara umum Yang dimaksudkan disini adalah Dalam menjalankan fungsi pemerintah Suatu negara Pemerintah itu pasti membutuhkan uang atau anggaran yang digunakan untuk menjalankan fungsinya tadi Misalkan aja ketika pemerintah itu ingin melakukan aktivitas terkait tentang pertahanan negara Dia harus memenuhi kebutuhan atau peralatan-peralatan yang digunakan untuk menjalankan fungsi pertahanan suatu negara Membutuhkan tank, membutuhkan senjata Nah itu digunakan uang pajak untuk mengenuhi kebutuhan itu tadi Terus kalau misalkan saya ambil contoh untuk kesejahteraan masyarakat secara umum adalah Ketika pajak itu digunakan untuk membangun jalan raya Membangun fasilitas-fasilitas publik Taman kota atau pelayanan-pelayanan publik Itu menggunakan uang pajak juga Jadi pajak itu peranannya sangat penting Nah ini adalah salah satu yang kita bahas Kita singin di depan tadi adalah fungsi pajak Yang pertama adalah anggaran Jadi pajak itu sumber anggaran suatu negara Anggara tidak akan memiliki sumber lain Kecuali dari pajak itu sumber utamanya Ada sih anggaran dari sumber lain juga Tapi itu tidak Kuotanya itu sangat kecil Jadi tidak sebesar pajak Contohnya aja Kalau misalkan saya bilang dari aset suatu negara Jadi bisa aja menyewakan aset negaranya Contohnya Menyewakan Apa itu namanya Gedung Menyewakan wilayah dan negara lain Itu juga bisa Bisa juga lewat sumber daya alam Jadi ketika eksplorasi alam Itu diambil negara lain Itu kita juga Negara Itu juga mendapatkan Uang dari situ Cuma Uangnya itu tidak sebesar dengan uang pajak Yang kedua adalah fungsi untuk mengatur Mengatur apa disini adalah Mengatur kebijakan ekonomi Jadi pajak itu fungsinya juga digunakan Untuk mengatur kebijakan ekonomi Salah satu contohnya ketika Keputusan perpajakan Besar kecilnya pajak Itu juga mengatur perekonomian kita Tubuhnya semakin cepat atau semakin lambat Saya ambil contoh ketika Keputusan nilai pajak yang dikeluarkan pemerintah Untuk Wira swasta Itu pajaknya besar Maka orang itu akan lebih cenderung Ingin jadi pegawai saja Daripada Mereka jadi Wira usaha Kenapa? Karena kalau jadi wira usaha Keuntungannya Itu kalau besar Pajaknya juga akan besar Jadi kalau jadi pegawai Pajaknya kecil Mereka jadi pegawai Tapi beda halnya Ketika Pemerintah mengeluarkan Peraturan bahwa Pajak wira usaha Itu pajaknya kecil Maka orang-orang akan berlomba-lomba Untuk menjadi wira usaha Kebijakan-kebijakan perpajakan itu Itu akan mengatur perekonomian Jadi kalau misalkan orang Berlomba-lomba jadi wira usaha Pertumbuhan perekonomian akan semakin cepat Untuk kita Jadi ekonomi Indonesia akan melaju semakin cepat Itu yang dimaksudkan dengan Mengatur kebijakan perekonomian Yang ketiga adalah Pemerataan pendapatan Jadi Pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah Itu digunakan untuk Menyediakan fasilitas publik Jadi fasilitas itu Nantinya bisa digunakan masyarakat secara umum Untuk meningkatkan pendapatannya mereka masing-masing Jadi Kalau misalkan diharapkan dengan Pemerataan fasilitas tadi Menyediakan fasilitas tadi Pemerataan pendapatan Akan terjadi di situ Yang selanjutnya adalah Jenis-jenis pajak Kita yang pertama akan mengomongkan Menurut lembaga pemerintahnya Jadi Lembaganya itu ada dua Yang pertama ada Pemerintah pusat Atau pajak pusat Yang kedua adalah pajak daerah Atau pemerintah daerah Jadi kalau pajak pusat itu Pemerintahnya itu Nanti akan Diambil langsung oleh pemerintah Contohnya adalah PBB Jadi pajak bumi dan bangunan Itu akan langsung diambil oleh pemerintah Nah kalau pajak daerah Adalah pajak yang dikelola oleh daerah sendiri Daerah konfirmisi Ataupun daerah Kabupaten Saya ambil contoh Ada pajak Papan reklama Jadi papan yang dipasang Di jalan-jalan itu Ada pajaknya Pajak itu diambil oleh Pajak daerah Biasanya daerah Kabupaten atau kota Jadi Pajak yang diambil oleh daerah tadi Itu bisa disimpan Daerah masing-masing Untuk mengembangkan daerah itu Kalau misalkan pajak pusat Itu diambil oleh Pemerintah pusat Untuk memberikan fungsi penegara Secara umum Yang kedua adalah Berdasarkan pihak Yang memungutnya Jadi pajak langsung Atau pajak tidak langsung Jadi Oke saya ulangnya Tadi yang kedua Yang berdasarkan pihak Yang menanggungnya Jadi yang pertama Pajak langsung Dan pajak tidak langsung Jadi Pajak langsung Adalah pajak yang ditukul oleh Orang yang muli Contohnya Ketika Ada Pajak penghasilan Pribadi Itu dibebankan Di dirinya sendiri Tidak dibebankan Oleh ke orang lain Terus yang Selanjutnya adalah Pajak tidak langsung Adalah bisa dibebankan Ke orang lain Atau diwakilkan Misalkan aja Ketika Suatu Instansi Atau Restoran Dia Dia itu Kan terkena pajak Atas makanan Yang disajikan Nah itu Dibebankan Ke pelanggannya Jadi Bisa Sehal seperti itu Jadi pajaknya harus Ditanggung Harusnya ditanggung oleh Pengusaha